Momen Ria Ricis liburan lagi-lagi tidak bersama Tengku Rian. Hanya berdua dengan Moana. Ria Ricis unggah momen liburan barang anak tanpa suami, komentar Tengku Rian di Sorot. Rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian belakangan ini diterpai superceraian. Kabar tersebut bermula karena Ria Ricis dan suaminya mulai jarang tampil bersama di hadapan publik. Bahkan dalam konten-konten di Youtube maupun sosial media, pasangan yang menikah pada 2021 itu tak pernah lagi menunjukkan kebersamaannya. Alasan mengapa mereka jarang pergi bersama lagi adalah kesibukan dalam pekerjaan masing-masing. Baru-baru ini Tengku Rian juga menyelesaikan pendidikan S1 dan diwisuda dengan gelar sarjana. Sayangnya Ria Ricis tak adil di acara yang spesial itu karena sedang syuting di luar kota. Ria Ricis diketahui tengah berlibur bersama putrinya Moana ke Thailand. Lagi-lagi adik Ustaz Saoki Setina Dewi itu pergi jauh tanpa didampingi san suami. Ria Ricis pun membagikan momen liburan bersama Moana di mana mereka terlihat bahagia meski tanpa kehadiran Tengku Rian. Hidup kadang di atas kadang di bawah. Tulis Ria Ricis di Instagram dikuti pada Kamis 7 Desember 2023. Unggahan Ria Ricis tersebut mendapatkan komentar dari Tengku Rian yang semakin memberikan teka-teki atas kondisi rumah tangganya. Tengku Rian mengingatkan Ria Ricis agar berhati-hati selama liburan. Ia menuliskan komentar itu sambil menambahkan emoji hati berwarna putih. Komentar tersebut langsung dibalas oleh Ria Ricis. Ia memanggil san suami dengan sebutan Papa Ian selayatnya, Moana yang memanggil ayahnya. Iya Papa Ian balas Ria Ricis. Netizen otomatis langsung memberikan banyak reaksi atas komentar tersebut. Tidak sedikit ia menanyakan alasan Tengku Rian tidak ikut pergi liburan. Bersama istri dan anaknya, sayangnya baik Tengku Rian maupun Ria Ricis sama sekali tidak mau menanggapi pertanyaan para netizen. Papa Ian gak ikutan tanya netizen. Main bertiga dan kata netizen lain. Baik-baik terus Papa Ian dan Ibu Ici simpel yang lainnya. Dugaan retaknya rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian semakin kuat. Sejak keduanya diketahui tak lagi memakai cincin kawin akan tetapi. Sejauh ini baik Tengku Rian atau Ria Ricis semangat kehubungan mereka masih terjalin dengan baik. Hanya saja ada kesibukan yang tak bisa ditinggalkan. Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.